Oke, cek 1, 2, 3 Oke, cek 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku akan membuat konten ngawur hari ini Namanya Affinity Designer Dan aku males hari ini ya Karena agak jelas kontennya Assalamualaikum Aku Fikar Amrita Desainer Logo Hari ini Seperti biasa Aku akan membuat Sebuah tutorial Ini aku dapat dari Affinity Designer ya Namanya Gestures 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 Ya itulah pokoknya Jadi kita bisa Menggunakan aplikasi Affinity Designer Untuk Mempercepat Pergerakan kita menggunakan Aplikasi atau software ini Di sini sudah ada Apa ada Namanya Sorry Di sini sudah ada Berbagai macam Aplikasi Yang Sering aku Yang gak pernah Sama sekali aku gunakan Dan aku Seringnya hanya pakai Ini aja Dua ini ya Antara Procreate Atau lebih banyak Yang Youtube Dan Sisanya ini Oke Affinity Designer Nah itu aku Nah ini dia Coba kita Buat Satu Di sini Live document Sorry Ini aku pindahin ya Kita buat New document New document Setelah itu Kita oke Klik oke langsung aja Nah ini akan membuat Dokumen baru Kita zoom out Dan kita akan Mencoba Menggunakan Gesture ya Ada namanya Display quick menu Nah ini bisa Tiga jari Drag ke bawah Kok gini Ini aku coba Coba ya Sebenernya Coba tiga kali Display quick menu Oh bukan ya Ternyata tidak bisa Oh jadi itu Yang ditahani Nah ini Maksudnya Display quick menu Jadi ada Tombol-tombol Seperti ini Tapi tidak Tidak apa-apa Kalau di tutorialnya Harusnya pakai Tiga gini ya Nah ini Maksudnya Nah tiga Set Set Nah cepat Tiga jari Atau bisa tahan Satu kali Nah bisa Satu jari Ditahan Tekan Atau tiga kali Swipe Ke bawah Setelah itu Undo Undo ini Seperti ini Fungsinya Kita menggambar Seperti ini Kita klik Undo Juga ada Redo Tiga Jari Ini untuk Zoom in Zoom out Ya Terus sudah Rotate Dokumen Memang Tidak aku aktifin Rotate Dokumen Pan Dokumen View Apa ini Emang bisa Aku gak tau Ini Pan Dokumen View Juga ada Display Color Picker Oh ini Maksudnya Ya Udah tau Adjust Color Luminance Color Panel Apa ini Oh jadi Warnanya Bisa diganti Ya Langsung Coba kita Cari Warna Disini Jadi Warnanya Bisa Ditekan Gini Mungkin Gak juga Ya Kurasa Itu Gagal Coba Kita Oh ini Di menu Ini Kita Coba Ganti Klik Durasinya Cuman 5 menit Jadi Aku coba Ulang Lagi Ini ada Untuk Memperbesar Secara Halus Ya Mungkin Kalau gini Kurang Enak Kita Bisa Pake Ini Atau Untuk Memperbesar Text Barusan Kita Bisa Gunakan Ini Naik Turun Cuman Kalau Posisinya Disini Kurang Pas Aku Juga Belum Tahu Caranya Untuk Memindah Ini Kesini Di Tengah Ter Nah Ini Terus Ada Scrub Dokumentary History Yang Gambarnya Waktu Ini Apa Ini Oh Itu Ya Semacam Pekerjaan Yang Sudah Kita Lakukan Bisa Kita Lihat Ini Sebenarnya Bisa Kita Naik Turunkan Cuman Gak Paham Caranya Juga Color Panel Control Swap Fill Strop Color Oh Jadi Kolom Ini Bisa Kita Swap Oh Gitu Keren Set Set Fill Bisa Kita Hapus Wow Keren Oh Gitu Jadi Tidak Perlu Mencet Kolom Bawah Tinggal Swapkan Kiri Setelah Itu Ada Layer Panel Control Nah Nih Kita Layer Panel Panel Mana Aku Sampai Lupa Ini Panel Kita Bisa Swipe Nah Ini Untuk Fungsi Seperti Ini Cuma Sampai 5 Menit Ya Coba Kita Kanankan Select Multiple Layer Oh Jadi Kita Tidak Perlu Ketahan Ini Ya Langsung Bisa Kanan Kanan Photo Group Group Wow Kita Bisa Selentikan Gini Atau Gini Set Set Wow Keren Select Adjust Ada Adjust Layer Apa Ini Apa Apa Itu Apa Itu Kok Kurang Tahu Cuman Select Adjust Layer Kalau Layer Gampang Kan Tinggal Gini Gini Tahan Zoom To Selection Jadi Kalau Bisa Kita Click Dua Kali Oh Maksudnya Itu Kalau Yang Ini Tadi Oh Adjust Layer Coba Kita Oh Gak Bisa Ya Jadi Jadi Harus Dua Gini Oh Keren Kok Baru Tau Jadi Kita Kita Juga Bisa Menggunakan Ini Sebenarnya Nah Ini Command Module Controller Command State Controller State Kita Bisa Buat Seperti Ini Tahan 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 Kanan Jadi Ini Untuk Select Multiple Object Select Multiple Object Subtract From Pixel Jadi Ini Sama Fungsinya Seperti Ini Misal Kita Moment Moment Tens Spir Resize Nah Resize Kita bisa Pakai 2 Reposition As You Draw Apa Ini Gue Tau Sorry Kita Bisa Klik Ini Lalu 2 Tahan Gak Paham Ignore Snapping Gak Paham Aku Bawah Kita Bisa Menyeleksi Object Kita Coba Klik 2 Kita Bisa Hitungnya 1 2 2 3 4 Jadi Fungsinya Untuk Ini Bisa Ditahan Bisa Di Tap Ya Bisa Kita Tap Gini Oh Ya Keren Tahan Tap Bisa Diaktifkan Semua Ya Terus Fungsinya Yang 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 Atas Ini Yang Atas Shift Kanan Comment Kiri Option Yang Bawah Control Control Option Option Command Dan Shift Oke Cukup Ilmunya Dan Ini Bisa Kalian Dapatkan Di Affinity Desainernya Karena Emang Mereka Juga Nyediain Aku Terangin Dulu Bisa Kalian Dapetin Terima Kasih Affinity Desainer Sangat Berguna Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat